Warta Kepri Iko, Aidi, Batam Kapolda Kepri Irjen Pol. DRS Tabana Bangun yang didampingi oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien dan Dirnarkoba Pol Da Kepri. Dirnarkoba Pol Da Kepri Kombes Pol Bagus Suropratomo Okto Brianto dan Kasatres Narkoba Polresta Barelang Kombol Raindra Arga Prayana menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkotika bertempat di Mapolda Kepri, Senin, 15 Mei 2023. Dalam satu bulan terakhir pada bulan April hingga Mei 2023 Polresta Barelang berhasil melakukan pengungkapan 10 kg narkotika jenis sabu, 2855,09 g narkotika jenis ganja dan 1489 butir narkotika jenis ekstasi. Terkait penangkapan 10 kg narkotika jenis serbu kristal sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Alinlan Jin Shuanti dengan mengamankan empat orang tersangka yang berinisial R, 19 tahun, DP, 29 tahun, E, 35 tahun dan Mai, 41 tahun, yang ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 di Pulau Semakau Kecil Perairan Laut Belakang Padang, Kota Batam. Tersangka mendapatkan upah sebesar Rp30 juta hingga Rp40 juta dengan peran tersangka Mai sebagai menerima pekerjaan atau orderan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia dengan tujuan jombang Provinsi Jawa Timur. Mai yang merekrut para tersangka lainnya sebagai kurir. Kemudian untuk penangkapan 1489 butir narkotika jenis ekstasi terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, sekira pukul 20.30 WIB di samping rumah Balalmas Indah Kecamatan. Lubuk Baja, Kota Batam Dengan inisial tersangka MS, 50 tahun, B, 42 tahun, dan E, 45 tahun. Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 1.489 butir akan dijual kepada pelaku yang masih dalam pencarian dengan harga Rp180 juta. Sehingga para tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp5 juta per orang. Untuk penangkapan 2855,09 gram narkotika jenis ganja pada tanggal 3 April 2023 di Taman Bunga Depan Ruko Cemara Asri, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam dengan mengamankan tersangka berinisial BDS, 36 tahun. Berdasarkan hasil keterangan tersangka BDS bahwa narkotika jenis ganja miliknya tersebut didapatkan oleh tersangka yang masih dalam pencarian yang berada di Kota Medan. Kapol Resta Barelang Kombespol Nugroho Trien mengatakan jadi sabu seberat 10 kilogram, ganja seberat 2.855,09 gram dan ekstasi sebanyak 1.489 butir. Diasumsikan apabila 1 gram sabu ini dikonsumsi oleh 10 orang masyarakat maka kita bisa menyelamatkan kurang lebih hampir 100 ribu jiwa manusia. Apabila dipasarkan 1 gram seharga Rp1.500.000 maka total keseluruhan dari sabu tersebut bernilai Rp15 miliar dari narkotika yang kita amankan. Saya himbau kepada masyarakat Kota Batam, untuk tidak memberikan ruang Kota Batam menjadi tempat peredaran narkotika, Mari kita selamatkan generasi kita. Atas perbuatannya untuk tersangka pasal 114 ayat 2, Jho pasal 112 ayat 2, URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, ungkap Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho 3N, SH, SIK, MH. Sumber, Humas Poltabes Barelang Editor, Redaksi Warta Kepri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya. Terima kasih.